Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taukah anda apa ciri-ciri pasangan orang yang sedang selingkuh? Perselingkuhan adalah bencana yang paling fatal dalam sebuah hubungan Adanya perselingkuhan bisa menjadi momok tersendiri yang berakibat fatal dalam keharmonisan pasangan Kasus perselingkuhan justru semakin marak dan bisa terjadi pada siapapun Mulai dari pacar yang selingkuh hingga pasangan suami istri ada yang selingkuh Fatalnya lagi adalah justru berselingkuh dengan temannya sendiri Berikut ini adalah ciri-ciri pasangan yang selingkuh dan wajib anda ketahui Untuk yang pertama adalah perubahan kualitas komunikasi atau jarang berkomunikasi dengan pasangan Adanya perubahan yang mencolok saat berkomunikasi merupakan salah satu ciri atau tanda Bahwa kemungkinan besar adanya perselingkuhan Misalnya biasanya pasangan anda selalu intent memberikan kabar saat di luar rumah Kemudian suka berbagi cerita saat bersama Tetapi pada beberapa minggu terakhir justru komunikasi terus berkurang Hal-hal lainnya dalam komunikasi yang bisa menunjukkan pasangan selingkuh adalah Seringnya mengabaikan pembicaraan Kemudian selalu menghindar pada pertanyaan topik tertentu Tidak mau menjawab pertanyaan Dan sering memutar balikan fakta Selanjutnya Selalu menghindar pembicaraan empat mata Ciri-ciri yang kedua adalah Adanya perubahan sikap yang terjadi secara tiba-tiba Adanya perubahan sikap dan perilaku yang tiba-tiba Juga dapat mengindikasikan bahwa telah terjadi perselingkuhan Adapun sikap dan perilaku yang berubah secara tiba-tiba adalah Pasangan yang sudah tidak respek saat diajak bicara Kemudian pasangan sering kebingungan saat menjawab pertanyaan yang sepontan Berikutnya Sering bersikap negatif Mudah emosi Dan sering mencari-cari masalah Kemudian Sering membuat alasan Jika diajak pergi bersama Untuk ciri-ciri yang ketiga adalah Bersikap impulsif Sikap impulsif adalah Sikap seseorang yang selalu berubah-ubah Tergantung dengan suasana hatinya Orang yang bersikap impulsif Cenderung mudah merasa bosan Dan seluruh aktivitasnya Sangat ditentukan oleh suasana hatinya Siri-siri pasangan selingkuh adalah sikap impulsif Jika mereka sedang merasa senang Maka tidak ada masalah Akan tetapi Jika suasana hatinya sedang buruk Maka mereka bisa berubah menjadi orang yang kasar Bahkan tidak segan-segan untuk melukai Baik secara verbal maupun fisik Kemudian untuk ciri-ciri yang keempat adalah Sering berbohong Seringnya berbohong kepada pasangan Juga menjadi salah satu ciri-ciri adanya perselingkuhan Misalnya Saat berbicara atau menerima telpon Sering menjawab masih rapat Kemudian lembur pekerjaan Ataupun masih ada acara di luar kota Dan jawaban ini Yang selalu dilontarkan kepada pasangannya Anehnya lagi Jika pasangan bertanya Justru dijawab dengan nada emosional Jadi berhati-hati Jika pasangan Anda Sudah menjawab seperti ini Untuk yang berikutnya Ciri-ciri yang kelima adalah Lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah Seringnya menghabiskan waktu banyak di luar rumah adalah Menjadi salah satu tanda perselingkuhan yang paling halus Pasangan yang sedang berselingkuh Tidak akan bisa lama-lama berada di rumah Karena untuk menghindari rasa bersalah Yang kerap muncul secara tiba-tiba Dan rata-rata Mereka juga memiliki waktu tertentu Yang seser rutin untuk keluar rumah Biasanya hal ini akan dilakukan secara mendadak Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah Banyaknya alasan Pasangan yang selingkuh pada umumnya Sering berbohong untuk menutupi hubungannya Dengan orang ketiga Ada pun alasan yang digunakan Juga bermacam-macam Misalnya Masalah lembur pekerjaan Urusan bisnis Acara keluar kota Mengantar teman Dan lain sebagainya Pasangan yang berselingkuh Umumnya juga kerap lupa Dan sering mengabaikan acara keluarga Ada pun ciri-ciri Pasangan selingkuh yang ketujuh adalah Adanya perubahan pada penampilan dan gaya Adanya perubahan penampilan yang berdadak Menjadi modis Perlu diwaspadai dan diperhatikan Pada umumnya Orang yang sedang jatuh cinta Akan berupaya merubah segala penampilannya Misalnya Pasangan jadi suka Berpakaian yang bagus dan rapi Kemudian lebih mengutamakan penampilan Jadi suka memakai farbun Dan rutin melakukan perawatan Kemudian untuk ciri-ciri yang berikutnya adalah Merubahnya menjadi orang yang super sibuk Tentunya setiap orang Mempunyai kesibukan tersendiri Baik itu urusan pekerjaan Bisnis maupun aktivitas lainnya Akan tetapi Sesibuk-sibuknya orang Mereka pasti punya waktu Untuk meluangkan kepada pasangannya Menjadi aneh Jika tiba-tiba Sikapnya berubah Menjadi orang yang sangat sibuk Kesibukannya tidak berhenti Dan terus-menerus hingga di luar rumah Karakter orang seperti ini adalah Orang yang pandai mengalihkan perhatian Terhadap pasangannya Agar tidak curiga Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya Dan kita tidak salah dalam menafsirkan Saling menghormati dan menghargai orang lain Jauh lebih baik Karena tidak ada manusia yang sempurna Kesempurnaan hanya milik Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih